Kedua belah pihak saling berhadapan seperti ini, tanpa ada yang memimpin. Meskipun hanya ada dua orang di Sekte Pedang Gila, keduanya adalah murid dari Sekte Pedang Gila yang diminta oleh Tetua Agung Zhao Wu untuk mereka perhatikan. Ling Huang dan Shen Fei He tidak memimpin karena ada empat orang di pihak Sekte Changlan, dua prajurit tingkat pertama dari alam jahat bumi, dan satu orang yang hanya merupakan kultifator alam Guiyuan tingkat ketujuh, tetapi merupakan kepala bagian dalam murid sekte dari Sekte Changlan. Ling Huang bahkan baru saja terluka. Dengan niat membasmi terpancar di matanya, Shen Fei He siap mengambil tindakan. Haha, ramai sekali di sini. Seorang wanita menawan muncul di pohon besar tidak jauh dari sana. Pakaian wanita itu beterbangan tertiup angin, dan sosoknya seperti mimpi, seperti keberadaan nyata, tetapi juga seperti kabut. Younu Yehua, termasuk Suedao Ling Huang, murid semua orang menyusut. Ilusi adalah bidang yang asing bagi mereka, menghadapi bidang yang asing, mereka akan selalu merasa tidak nyaman. Sekali tertipu, mereka mungkin akan menemui ajal. Jangan pergi menemuinya. Li Fu Chen mengingatkan Chen Fanghua dan yang lainnya. Dengan jiwanya yang kuat, dia dapat dengan jelas merasakan adanya fluktuasi aneh di tubuh Younu Yehua. Fluktuasi aneh ini sangat jahat dan akan menimbulkan halusinasi jika dia melihatnya dalam waktu lama. Sosok itu berubah menjadi kabut dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, Younu Yehua sudah berada di dekat semua orang. Dia mengulurkan tangan dan menyisir rambut panjangnya, begitu menawan sehingga semua orang sepertinya mendengar tawa terngiang di telinga mereka. Ling Huang, Shen Fei He, kenapa kita bertiga tidak bekerja sama dan menangani sekte Changlan dulu, saran Yehua. Shen Fei He mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bekerja sama dengan orang yang mahir dalam ilusi tidak diragukan lagi mencari kulit harimau. Sekali dihianati, dia tidak akan bisa berdiri bahkan jika dia mau ke. Singkatnya, dia tidak bisa mempercayai Yauhua. Kamu beruntung, ayo pergi. Ling Huang juga tidak bisa mempercayai Yehua. Dia terluka sekarang dan pikirannya berlubang. Tidak pantas berurusan dengan Yehua. Kalau tidak, dia akan mempertimbangkan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Ling Huang dan Shen Fei He berbalik dan pergi. Yau Nu Yehua merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya, karena mereka tidak mau bermain, kenapa kita tidak bermain. Meskipun hanya ada satu orang, dia tampaknya adalah pemilik tempat ini dan tidak mengkhawatirkan Li Fu Chen, kehadiran sama sekali. Empat orang. Keluar, mata Li Fu Chen bersinar dengan cahaya biru dan hijau, dan aura yang sangat tajam menerpa Yau Nu Yehua. Menjadi pucat, Yau Nu Yehua mundur selangkah dan menatap Li Fu Chen dengan heran. Menarik, ekspresinya menjadi lebih serius. Jelas sekali bahwa keinginan spiritual Li Fu Chen sangat kuat, dan aura yang dipancarkannya juga sangat mematikan dan dapat mengintimidasi keinginan spiritualnya. Begitu keinginan spiritualnya ditekan, kekuatan ilusinya akan sangat berkurang. Kita akan segera bertemu lagi. Embusan angin bertiup, dan sosok Yau Nu Yehua menghilang bersama angin. Ini bukanlah skill ringan tingkat atas, tapi ilusi visual. Namun, di mata Li Fu Chen, Yau Nu Yehua hanyalah kedok, yang sebenarnya telah ditinggalkannya beberapa saat yang lalu. Ilusi yang sangat kuat, suara Xiao Biele terdengar berat. Di antara empat sekte, sekte Tian Xia adalah yang paling kuat, sekte Lingyin adalah yang paling aneh, dan sekte Pedang Gila adalah yang paling liar. Namun secara relatif, sekte Changlan lebih takut pada sekte Tian Xia dan sekte Lingyin. Dia pergi, jangan khawatir. Li Fu Chen mengulurkan tangannya dan menyedotnya, dan rumput serta tanah Gu Yuan tersedot ke telapak tangannya. Saudara Mudali, kami bertiga di sini untuk melindungimu. Kamu harus menyempurnakan rumput Gu Yuan sesegera mungkin dan meningkatkan tingkat kultifasimu ke alam Gu Yuan tingkat 8. Xiao Billy tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa alasannya mengapa Yau Nu Yehua pergi karena dia takut pada Li Fu Chen. Jika bukan Li Fu Chen, mereka bertiga mungkin tidak bisa lepas dari ilusi Yau Nu Yehua, jadi prioritas utama adalah meningkatkan budidaya Li Fu Chen. Ya, Li Fu Chen mengangguk, duduk bersilah, dan setelah menyelesaikan beberapa siklus teknik misteri api merah, dia menelan rumput Gu Yuan. Rumput Gu Yuan meleleh di mulut, dan vitalitas yang sangat murni menyebar ke anggota badan dan tulang. Pantas saja bisa ditingkatkan ke level pertama tanpa efek samping apapun. Li Fu Chen mengerti dalam hatinya, kemurnian aura rumput Gu Yuan tidak kalah dengan ki api merah miliknya, dan juga mengandung kekuatan yang sangat misterius. Kekuatan ini mempunyai efek menyehatkan jiwa, dan kecepatan kultifasi tidak akan meningkat terlalu banyak, cacat karena tidak mampu mengikuti suasana hati. Tahap akhir dari alam Gu Yuan tingkat ke-7, puncak alam Gu Yuan tingkat ke-7. Alam Gu Yuan tingkat ke-8. Ledakan, tornado energi spiritual yang agung berkumpul menuju Li Fu Chen. Sungguh fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Chen Fanghua terkejut. Ketika dia dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama, gerakan yang dia sebabkan hanya sedikit lebih besar daripada gerakan Li Fu Chen. Tanpa diduga, terobosan Li Fu Chen dari alam Gu Yuan tingkat ke-7 ke alam Gu Yuan tingkat ke-8 akan menyebabkan kehebohan besar. Apa yang akan terjadi ketika lawan menerobos ke alam jahat duniawi tingkat pertama? Pemahaman saudara muda Li benar-benar menggemparkan. Dia telah menembus teknik misteri api merah ke tingkat ke-15, tingkat tertinggi, begitu awal. Sebelumnya, Xiao Billy sedikit terkejut mengapa Li Fu Chen begitu kuat. Sekarang dia akhirnya mengetahui rahasia kekuatan Li Fu Chen. Keterampilan api merah adalah makna sebenarnya tingkat suan tingkat menengah, yang jauh lebih kuat daripada makna sebenarnya tingkat suan tingkat rendah, dikombinasikan dengan niat pedang meteor Li Fu Chen yang luar biasa, tidak diragukan lagi itu bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan Chen Fanghua dan Xiao Farewell, pemikiran Yuan Tian jauh lebih rumit. Sampai hari ini, jika dia masih menganggap Li Fu Chen sebagai orang biasa, dia bodoh. Li Fu Chen kelihatannya hanya tulang akar biasa, namun nyatanya ia sudah lepas dari kategori orang biasa, mungkin bakatnya tidak bisa diukur dengan tulang akar biasa. Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar, dan wajar jika terjadi beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan, perjalanan seni bela diri hingga akhir dapat digambarkan sebagai mitos. Rasanya sangat kuat. Setelah budidayanya mencapai alam Gu Yuan tingkat ke-8, kekuatan dan kemurnian energi sejati dalam tubuh Li Fu Chen meningkat setidaknya 30%. Anda harus tahu bahwa kekuatan dasar telah meningkat lebih dari 30%, yang setara dengan kekuatan keseluruhan juga meningkat lebih dari 30%. Ini setara dengan menerapkan metode rahasia bintang 2 yang meningkatkan kekuatan keseluruhan. Panggilan, dengan satu pukulan telapak tangan, angin palem yang kuat dan ganas itu seperti ular piton yang marah, berguling ke depan dan membuat lubang di tanah. Sekarang setelah kita bertemu Suedao Linghuang, kita pasti bisa menghadapinya secara langsung. Pikir Li Fu Chen dalam hati. Saudara mudali, selamat. Xiao Billy mendekat dan menangkupkan tinjunya. Li Fu Chen berkata selamat kepada kalian bertiga karena membantu saya melindungi hukum. Tanpa tiga orang yang membantunya melindungi hukum, dia tidak akan berani menerobos dunia sedemikian besar. Saudara mudali, karena kamu telah membuat terobosan, ayo terus mencari tanaman obat. Mungkin kita bisa menemukan rumput Gu Yuan lain atau bahkan buah jahat duniawi, kata Chen Fanghua. Semakin kuat Li Fu Chen, semakin aman para murid Sekte Changlan. Bisa dibayangkan bahwa satu atau dua hari terakhir alam rahasia Baikau akan menjadi satu atau dua hari pertempuran yang menentukan. Pada saat itu, tabrakan antara Sekte besar akan menjadi lebih menakutkan, Sekte Changlan membutuhkan kepala tentara. Dan pemimpin ini pasti Li Fu Chen, tidak ada orang lain yang bisa. Adik Junior Chen benar. Prioritas utama adalah menemukan rumput Gu Yuan dan buah disa terlebih dahulu, Xiao Billy mengangguk. Adapun Yu Wen Tian, dia tidak memiliki suara di alam rahasia Baikau kecuali dia dapat dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama. Kematian, pedang itu sekuat bambu patah, membelah tubuh murid Sekte Pisau Gila. Pedang Tyron Liu Wu Huang jelas merupakan master kelas satu di alam rahasia Baikau, dan hanya ada sedikit orang yang lebih kuat darinya. Tepat ketika Liu Wu Huang hendak mengambil tas bagasi pihak lain, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ada keringat dingin di dahinya. Di pohon besar puluhan meter di belakangnya, sesosok tubuh berdiri di sana. Sosok ini sangat pendiam dan tidak mengucapkan sepatah katapun, namun memberikan perasaan tertekan akan badai yang akan datang. Pedang Gila Duan Hai, murid Sekte dalam paling terkenal dari Sekte Pedang Gila. Tentu saja, pada saat ini, dia sudah berada di alam jahat duniawi tingkat pertama. Duan Hai berpenampilan biasa saja, matanya sedikit murung, ia menunduk dan menatap Baizan Dao miliknya tanpa memandang Liu Wu Huang. Liu Wu Huang tidak berani mengambil tas itu dan berbalik perlahan. Pedang Gila Duan Hai, Liu Wu Huang mengucapkan kata demi kata. Kuharap aku bisa memotongmu menjadi delapan belas bagian, kata Duan Hai perlahan. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Meskipun dia sangat takut pada Duan Hai, Liu Wu Huang adalah seorang jenius kelas 1. Bagaimana dia bisa tertindas oleh keinginan spiritual pihak lain? Dia berkata dengan tegas. Maka akan ada sembilan belas pemotongan. Duan Hai bergerak. Bagaikan boneka, gerakan tubuh Duan Hai sangat kaku. Tapi kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Liu Wu Huang. Menakutkan. Dentang. Liu Wu Huang hampir tidak melihat Duan Hai menghunus pedangnya, berdasarkan intuisinya, dia mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Percikan yang menyilaukan meledak. Lalu, lebih banyak Mars. Sangat cepat. Liu Wu Huang jatuh ke dalam dilema. Pisau Duan Hai terlalu cepat. Dia terlalu cepat untuk melawan. Dia hanya bisa secara pasif memblokir, memblokir, dan memblokir lagi. Tidak, kita harus melawan. Liu Wu Huang meraung dengan marah, semangat juangnya yang kabur meledak, dan momentumnya melonjak ke langit, menutupi pedang gila Duan Hai. Ledakan, aura yang lebih kuat muncul, merobek aura Liu Wu Huang. Dengan embusan, mulut berdarah muncul di bahu Liu Wu Huang, dan mulut berdarah lainnya muncul di kakinya, lalu di dada, dan di perutnya. Dalam beberapa napas, 7 atau 8 mulut berdarah muncul di tubuh Liu Wu Huang. Jika Liu Wu Huang tidak mengaktifkan teknik rahasia bintang 2 dan keterampilan pola rahasia, isi perutnya akan keluar dan daging serta darahnya akan tersebar ke seluruh tubuhnya. Orang pembawa sial, aku, Liu Wu Huang, kenapa aku begitu lemah? Liu Wu Huang meraung dalam hatinya, dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Li Fu Chen. Jika Li Fu Chen ada di sini, bagaimana dia menghadapi pedang gila Duan Hai? Tapi segera, Liu Wu Huang menolak gagasan konyol ini. Li Fu Chen sangat kuat di alam yang sama, tetapi tingkat kultifasinya terlalu rendah. Mustahil bagi Duan Hai, seorang pendekar pedang gila yang bisa mengatasi kejahatan duniawi tingkat pertama. Realem, untuk menjadi lawannya. Beberapa luka lagi ditambahkan ke tubuh. Liu Wu Huang mundur. Mundur cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan dicincang oleh Duan Hai saat masih hidup. Keduanya mengejar dan melarikan diri secepat angin puyuh. Saudara senior Liu, kami di sini untuk membantu Anda. Fluktuasi energi di sini dirasakan oleh pedang Bai Sui Bai Tao dan Lin Wanshing. Keduanya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang pedang gila Duan Hai. Melihat ini, Liu Wu Huang menjadi bersemangat dan berbalik untuk melawan. Tiga orang dan tiga pedang, energi pedang itu seperti jaring langit dan bumi, kedap udara. Jika itu adalah jenius kelas satu, dia akan terbasmi oleh energi pedang saat ini. Ding-ding-ding-ding-ding. Tapi kekuatan Duan Hai lebih kuat dari yang mereka bertiga bayangkan, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak dapat menembus jaring pisau Duan Hai, dan mereka hanya menekan lawan sedikit. Terlalu kuat, setelah pertempuran yang panjang, Bai Tao dan Lin Wanshing ketakutan. Dalam perjalanan ke alam rahasia Baikau kali ini, jumlah murid dari tiga sekte jelas melebihi jumlah sekte Changlan, dan bahkan Liu Wu Huang harus mengakuinya. Saudara senior Duan, kami juga di sini untuk membantumu. Setelah beberapa saat, orang-orang dari sekte pedang gila juga datang, dua di alam jahat bumi tingkat pertama dan satu di alam Guiyuan tingkat sembilan. Situasi tiba-tiba berbalik. Kalian minggir, sebuah suara penuh permusuhan terdengar, dan Duan Hai sebenarnya ingin melawan Liu Wu Huang dan mereka bertiga dengan kekuatannya sendiri. Mendengar ini, ketiga murid sekte pedang gila yang hendak bergabung dalam pertempuran tidak berdaya, mereka tidak berani melanggar perintah Duan Hai. Lupakan saja, kita tahan saja formasi dari samping. Salah satu murid dari sekte pedang gila, yang berada di alam jahat duniawi tingkat pertama, berkata dengan tenang. Ini satu-satunya cara. Mereka bertiga menyaksikan pertempuran dari kejauhan, menatap dengan penuh semangat. Titik-titik-titik, puluhan mil jauhnya, Li Fu Chen dan rombongannya sedang mencari tanaman obat. Tidak hanya Li Fu Chen yang membutuhkan Gui Yuan Chao, Yu Wen Tian juga membutuhkan Gui Yuan Chao. Tentu saja, rumput Gui Yuan pertama harus menjadi milik Li Fu Chen, dan Yu Wen Tian akan mundur. Yu Wen Tian tidak keberatan dengan hal ini. Diakui atau tidak, peran Li Fu Chen sepuluh kali lebih besar darinya, hanya dengan mengandalkan Li Fu Chen mereka dapat bersaing dengan tiga sekte lainnya. Akan ada peluang di masa depan. Yu Wen Tian mengepalkan tinjunya erat-erat. Di masa lalu, matanya terbatas pada sekte Chang Lan, berpikir bahwa dia memiliki tulang bintang lima. Namun, setelah melihat talenta terbaik dari tiga lainnya sekte, dia ingin menjadi kuat. Keinginan sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, lawannya bukan hanya Li Fu Chen atau genius top lainnya dari sekte Chang Lan, tetapi juga musuh hayalannya, suatu hari, dia akan menginjak-injak semua orang di bawah kakinya. Satu demi satu ramuan obat tingkat suan ditemukan, tapi sayangnya, tidak satupun dari mereka adalah rumput Gu Yuan, dan buah jahat duniawi tidak terlihat sama sekali. Rumputan Gu Yuan dan buah disa telah lama menghilang di luar, dan jelas jumlahnya tidak banyak di alam rahasia Baikau. Sepertinya ada Liu Wu Huang di depannya. Apakah dia sedang diburu? Singkirkan ramuan tingkat misterius, Xiao Biele mengangkat kepalanya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Beberapa ribu meter jauhnya, Liu Wu Huang berada dalam kondisi sangat malu, berlumuran darah. Di belakangnya ada empat murid sekte pedang gila yang dipimpin oleh pedang gila Duan Hai, dan tiga murid sekte Tian Xia yang dipimpin oleh Liu Xue. Sebanyak tujuh orang mengejar Liu Wu Huang. Tidak mudah bagi Liu Wu Huang untuk bertahan hidup. Awalnya, kekuatan tiga orang dapat sepenuhnya menekan pedang gila Duan Hai, tetapi tiga murid sekte pedang gila lainnya tidak berani bergabung dalam pertempuran di bawah perintah Duan Hai. Sayangnya, Liu Wu Huang dan yang lainnya tidak beruntung, dan Liu Xue serta yang lainnya kebetulan berada di dekatnya, mereka merasakan fluktuasi vitalitas dan bergegas mendekat. Yang lain takut pada Duan Hai, tetapi Liu Xue tidak, tentu saja Liu Xue tidak menyerang Duan Hai, tetapi membantu Duan Hai dan bersiap untuk melenyapkan sekte Changlan. Di bawah serangan kedua pria tersebut, Bai Tao dan Lin Wanshing meninggal secara tragis di tempat. Liu Wu Huang berusaha sekuat tenaga dan berhasil melarikan diri. Namun ia tidak bisa melarikan diri lama-lama, darah di sekujur tubuhnya hampir kering, dan tidak ada waktu untuk istirahat sama sekali. Naiklah cepat. Xiao Biele menghunus pedangnya dan segera menyelamatkan Liu Wu Huang. Liu Wu Huang juga menemukan Xiao Bili dan yang lainnya dan terbang ke sini. Biarkan pertarungan dimulai. Dengan teknik rahasia naga misterius diaktifkan dan kaki berjalan ilahi diaktifkan, kecepatan Li Fu Chen jauh lebih cepat daripada kecepatan Xiao Bish. Liu Wu Huang, mereka terlambat menyelamatkanmu, jadi matilah. Senjata Liu Xue adalah tombak berdarah. Tombak itu berputar seperti naga berdarah yang marah, menukik ke arah Liu Wu Huang. Liu Wu Huang sangat tidak rela dan meraung dalam diam. Melihat ujung tombak hendak mengenai Liu Wu Huang. Ding! Pedang emas hitam menempel di ujung tombak. Kembalilah. Li Fu Chen mengerahkan kekuatan pada lengannya dan memukul mundur Liu Xue. Li Fu Chen. Liu Wu Huang membuka mulutnya, tidak bisa mempercayai matanya. Li Fu Chen benar-benar memukul mundur Liu Xue dengan satu pedang, mungkinkah lawannya telah dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama. Perhatikan baik-baik, tidak ada. Dia sudah kehilangan terlalu banyak darah, dan sekarang dia semakin pusing. Saudara muda Liu, kamu baik-baik saja. Xiao Billy bergegas mendekat dan bertanya. Tidak apa-apa, terima kasih atas penyelamatannya. Liu Wu Huang bisa mengucapkan kata penyelamatan. Orang bisa membayangkan keadaan pikirannya saat ini. Sebuah pedang menghantam Li Wu Xue, dan Li Fu Chen seperti gunung, menghalangi jalan Duan Hai dan Li Wu Xue. Terlepas dari konflik antara dia dan Liu Wu Huang di sekte Changlan. Di alam rahasia Baikau, mereka adalah satu kelompok, yang satu makmur dan yang lainnya menderita. Tidak mungkin. Reaksi pertama Li Wu Xue tidak mungkin. Dia bukan prajurit biasa tingkat pertama dari alam jahat, dia adalah seorang jenius kelas satu dari sekte Tian Xia, dan prajurit biasa tingkat pertama dari alam jahat bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Duan Hai yang gila akhirnya memiliki secercah kemanusiaan di matanya saat ini, dengan keterkejutan, niat membasmi, dan semangat juang. Dia benar-benar memblokir tembakan kakak senior Li. Siapa Li Fu Chen ini? Bagaimana mungkin sekte Changlan memiliki orang yang begitu menakutkan? Para murid sekte pedang gila dan murid sekte Tian Xia di belakang Duan Hai dan Li Wu Xue semuanya terkejut, terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Li Fu Chen melakukannya. Tanpa disadari, konsep monster di dalam hati mereka telah ditumbangkan, bagaimana monster bisa sejahat Li Fu Chen. Dengan budidaya tingkat delapan di alam Gu Yuan, bagaimana dia bisa menahan serangan Li Wu Xue dengan budidaya tingkat pertama di alam jahat duniawi. Basmi dia? Harus basmi dia, orang ini terlalu jahat. Niat membasmi para murid sekte pedang gila dan sekte Tian Xia pecah. Hei, semua orang dari sekte Changlan hampir sampai. Tepat pada waktunya, kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Li Wu Xue mencoba yang terbaik untuk menekan rasa cemburu dan membuka mulutnya untuk tersenyum. Duan Hai tidak berbicara, tapi matanya menghianatinya. Dia haus darah dan menikmati perasaan membelah musuh dengan satu pisau, membasmi monster Li Fu Chen pasti sangat memuaskan. Lima di alam jahat bumi tingkat pertama dan dua di alam Guiyuan tingkat sembilan, situasinya tidak baik. Pikir Chen Fanghua dalam hati. Saudara mudali, temukan cara untuk keluar dari pengepungan yang ketat. Xiao Billy mengirim pesan ke Li Fu Chen. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya. Ketujuh orang itu memperhatikan dengan penuh semangat, bagaimana cara melarikan diri. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, dia mungkin satu-satunya yang bisa melarikan diri. Hanya ada tujuh orang. Jika mereka ingin membasmi kita, mereka semua akan dikuburkan bersama kita. Suara Li Fu Chen sangat jelas, terlalu jelas. Sepertinya dunia sedang runtuh, tapi dia tidak bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi. Tapi penghinaan dan niat membasmi dalam nada datar itu membuat para murid dari sekte pisau gila dan murid sekte tiansya merasa merinding di hati mereka. Mereka merasa tulang mereka dingin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untuk sesaat, udara seolah membeku, dan tak seorang pun di kedua sisi bersuara. Mengaum, pedang gila Duan Hai adalah orang pertama yang mengeluarkan suara, suara ini sama sekali bukan suara manusia, seperti binatang yang mengaum, bengis dan kejam, tanpa sedikitpun emosi yang terkandung di dalamnya. Memegang pisau di kedua tangannya, Duan Hai menebas Li Fu Chen dengan satu serangan. Duan Hai, namamu pedang gila, maka aku akan membuatmu benar-benar gila. Li Fu Chen menusuk ujung lawan dengan pedangnya. Ding, energi pedang dan energi pedang yang ganas ada di mana-mana, bergerak mendekati tanah. Duan Hai, serahkan dia padamu, aku akan membasmi yang lain. Li Wu Xue melintas dan membasmi Xiao Bili dan yang lainnya. Lawanmu juga aku. Kaki Uying mencapai batasnya. Li Fu Chen mencegat Li Wu Xue dan menikamnya dengan pedangnya. Kamu ingin melawan Duan Hai dan aku sendirian. Li Wu Xue melarikan diri dengan panik, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia merasa diremehkan. Hujan pedang meteor. Li Fu Chen tidak menjawab. Pedang emas hitam di tangannya bergetar di udara, dan serangkaian gerakan pedang menutupi Duan Hai dan Li Wu Xue. Li Wu Xue tidak dapat melepaskan diri dari energi pedang seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya, dan memblokirnya dengan senjatanya Duan Hai menari dengan pisau Baizan di tangannya, dan jaring pisau yang rapat berkumpul menjadi bola, membuatnya kedap air. Namun, ambisi Li Fu Chen tidak ada di sini. Target sebenarnya dari hujan pedang meteornya adalah murid-murid lain dari sekte pedang gila dan sekte Tiansyah. Ah, dua murid sekte pedang gila dan satu murid sekte Tiansyah tewas secara tragis di tempat. Hujan pedang meteor begitu sempurna, tidak sebanding dengan jurus pedang tingkat rendah tingkat suan biasa. Selama ada sedikit celah, itu akan ditemukan. Pisau darah Linghuang adalah contoh hidup. Pertarungan baru saja dimulai, dan hanya tersisa empat dari tujuh lawan, belum lagi situasinya terbalik, tapi hampir sampai. Basmi dua orang lainnya, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya untukku. Jika Li Wu Huang tidak mati, kamu akan melakukannya untukku. Saat ini, Li Fu Chen tidak peduli dengan hal lain, memberi perintah secara langsung. Saudara muda Li akan menentang surga. Xiao Biele terkejut. Li Fu Chen, jangan terlalu sombong. Duan Hai, ayo kita basmi dia bersama. Li Wu Xue hampir gila. Ini adalah tamparan terbuka di wajahnya. Bang 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 bang. Dalam sekejap, semua orang dibagi menjadi dua medan perang, satu medan perang adalah Li Fu Chen versus Duan Hai dan Li Wu Xue, dan medan perang lainnya adalah Xiao Bili dan empat orang bertarung melawan murid sekte pedang gila dan seorang murid, seorang murid dari sekte Tian Xia yang terkenal. Dengan satu lawan dua, Li Fu Chen berjuang, selain lengah di awal, dia sering kali ditekan. Jika bukan karena kemampuan fisiknya yang kuat, saya khawatir dia sudah menderita kebencian. Basmi, 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 setiap kali Duan Hai mengucapkan kata, Basmi, kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kekuatan pedang itu seperti badai dahsyat atau lautan yang bergejolak, hampir menenggelamkan Li Fu Chen. Meskipun kekuatan tombak Li Wu Xue tidak sekeras milik Duan Hai, namun sangat kental, setiap tembakan yang dia tembakan seperti naga beracun yang keluar dari laut, dan ujung tombaknya mengandung kekuatan rotasi dan penetrasi yang menakjubkan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya, pertarungan sengit. Li Fu Chen penuh semangat juang, seperti dewa perang, bertarung masuk dan keluar antara Duan Hai dan Li Wu Xue. Kesadaran bertarungnya terlalu kuat, Duan Hai, biarkan aku mengurungnya. Semakin dia bertarung, semakin Li Wu Xue merasakan betapa kuatnya kesadaran bertarung Li Fu Chen. Jelas bahwa kekuatan tempur lawan setara dengan miliknya, tapi dia bergabung dengan Duan Hai, mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Wow, tombak berwarna darah itu jatuh dan berubah menjadi tiga bagian, dengan rantai besi menghubungkan masing-masing bagian. Tombak yang terdiri dari tiga bagian itu bisa keras atau lunak, bisa dililitkan atau dipukul. Naga darah mengikat bulan, Li Wu Xue berteriak dengan keras, dan ketiga tombak itu bergerak seperti naga darah dan melilit Li Fu Chen. 28. Tebasan Setan Gila Duan Hai tidak benar-benar gila, dia hanya tenggelam dalam dunianya sendiri. Melihat Li Fu Chen dibatasi pada area tertentu, teknik pedang setan gila yang paling menakutkan segera dilepaskan, dan gerakan memutarnya cahaya pedang kekacauan itu seperti mati rasa, dan mereka menebas ke arah Li Fu Chen. Ding 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 ding. Teknik pedang meteor di tangan Li Fu Chen telah melampaui batasan aslinya, setelah menembakkan tiga tombak dengan satu pedang, berkas cahaya meledak memenuhi teknik pedang gila Duan Hai. Hui Long Wang Yue, mati. Ketiga tombak itu berputar mengelilingi tubuh. Saat sejumlah besar energi sejati dicurahkan, ketiga tombak, yang panjangnya dua kaki, ditembakkan lurus ke arah Li Fu Chen. Pada saat ini, Li Fu Chen, Zheng bertarung sengit dengan Duan Hai. Krisis yang hebat membuat seluruh tubuh Li Fu Chen terasa seperti tersengat listrik, membuatnya mati rasa dari dalam keluar, namun, justru karena krisis yang sangat dahsyat dan berdarah inilah dia akhirnya mengeluarkan potensinya jauh melampaui potensi orang biasa. Kekuatan api merah yang sangat menakutkan meledak dalam sekejap, dan Tungku ilusi muncul di atas kepala Li Fu Chen. Tungku dan momentumnya digabungkan, Duan Hai dan Li Wu Xue sepertinya terjebak dalam neraka yang berapi api. Setiap gerakan yang mereka lakukan, adalah sangat terganggu. Puncak dari keterampilan misterius api merah tingkat ke-15, fenomena aneh dari Tungku. Diberkati oleh penglihatan Tungku, energi api merah dan kekuatan api merah Li Fu Chen meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tubuhnya berputar setengah lingkaran, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar, masing-masing menghancurkan tubuh Duan Hai teknik pedang gila dan teknik tombak naga darah Li Wu Xue. Orang pembawa sial, teknik misterius api merahnya benar-benar menghasilkan fenomena aneh Li. Wu Xue dipenuhi rasa cemburu. Dia, Tuan Muda Agung dari Sekte Tiansha, hanya mengembangkan keterampilan misterius jahat darah ke tingkat ke-14, dan bahkan belum mencapai tingkat ke-15. Namun, Li Fu Chen tidak hanya mencapai tingkat ke-15, tetapi juga mencapai tingkat ke-5, level saat ini, puncak dari level ke-15. Apa puncaknya tentu saja, tidak ada jalan ke depan. Jika dia bisa mengolah seni setan darah ke puncak tingkat ke-15, dia akan mampu membasmi semua murid dari tiga sekte dengan semburan energi sejati langsung tanpa mengambil tindakan apapun. Jadi dia sangat iri dan iri dengan pengertian Li Fu Chen. Cemburu mengapa saya tidak memiliki pemahaman seperti itu. Kecemburuan membuatnya menjadi pembasmi. Dia tidak akan membiarkan monster seperti itu ada. Di dunia ini, dia, Li Wu Xue, sudah cukup. Yan Qingwu juga monster, tetapi Yan Qingwu ditakdirkan untuk menjadi istrinya. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta ayahnya untuk menanam benih roh jahat di tubuh lawannya. Dengan bantuan benih roh jahat tersebut, dia dapat dengan mudah mengendalikan pihak lain. Menurutnya, selama dia monster, dia harus menerima kendali atau dihancurkan sepenuhnya, dan tidak ada pilihan lain. Li Fu Chen, kamu harus mati. Ah! Wajah Li Wu Xue dipelintir seperti hantu, dan ketiga tombak itu dihubungkan menjadi satu lagi menjadi tombak berdarah, dan dia menembak ke arah Li Fu Chen. Duan Hai, pendekar pedang gila, menjadi semakin gila saat dia bertarung. Dia telah bertarung sampai menjadi gila dan melupakan perasaan dan dirinya sendiri. Ini disebut pertarungan, kenapa tidak lebih sengit. Darah di tubuh Li Fu Chen hampir terbakar, panas mendidih, niat bertarung yang kuat, niat pedang yang tajam, dan kung fu yang berkobar. Ketiganya terjalin dan meletus, dan pedangduan Hai niat dan niat tombak Li Wu Xue sering bertabrakan. Pada saat ini, dalam jarak 10 meter dari area di mana ketiga orang itu berada, itu menjadi area kematian, siapapun yang memasukinya akan segera berubah menjadi kabut darah oleh energi tersebut, dan tidak ada tulang yang tersisa. Dan karena benturan antara keinginan jiwa dan makna sebenarnya dari pencak silat terlalu kuat, maka kawasan ini merupakan kawasan ilusi terlarang, siapapun yang berani melontarkan ilusi di sini pasti akan terbasmi oleh ilusi tersebut. Ketiga orang gila yang bertarung ini, Xiao Bili dan yang lainnya memandang Li Fu Chen dari waktu ke waktu, selain menarik nafas, mereka tidak bisa lagi menggunakan cara lain untuk menghilangkan keterkejutan di hati mereka. Dibandingkan dengan murid sekte Changlan, murid sekte pedang gila dan murid sekte Tian Xia selalu ragu apakah mereka sedang bermimpi. Pedang gila Duan Hai, Sui Li Wu Sui, dua orang yang sangat kejam ini sebenarnya dihadang oleh satu orang. Dan orang ini memiliki gelar pedang Ibel 15 di sekte Changlan. Pada awalnya, semua orang tidak menganggap serius gelar ini. Tapi sekarang, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang apa itu pedang Ibel 15. Ledakan, pedang, senjata, dan pedang bertabrakan, suara keras meletus, dan ketiganya terbang keluar. Perbedaannya adalah Duan Hai dan Li Wu Sui terbang kembali tanpa sadar. Tapi Li Fu Chen terbang kembali dengan sadar. Puff! Suara pedang menusuk daging dan darah terdengar. Murid sekte pedang gila dan sekte Tian Xia yang bertarung sengit dengan Xiao Bili dan yang lainnya tewas seketika. Dia mengulurkan tangannya untuk menyedot tas bagasi kedua orang itu. Li Fu Chen berteriak keras, Ayo pergi! Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Belum lagi murid sekte pedang gila dan murid sekte Tian Xia yang terbasmi tidak dapat bereaksi. Xiao Bili dan yang lainnya sedikit tidak bisa bereaksi. Namun, prestisi Li Fu Chen terlalu kuat saat ini, dan mereka berempat hampir secara tidak sadar mengikuti Li Fu Chen. Duan Hai dan Li Wu Sui tidak bereaksi sampai sekarang, tapi sudah terlambat. Dampaknya terlalu kuat, keduanya terbang mundur puluhan meter jauhnya. Pada saat mereka bisa mengendalikan tubuh mereka, Li Fu Chen dan lima lainnya sudah melarikan diri, hampir 200 meter jauhnya. Binatang, meskipun dia tidak tahu mengapa Li Fu Chen tiba-tiba melarikan diri, Li Wu Sui sangat marah. Sikap bebas pihak lain membuatnya merasa sangat tidak berguna. Saat dia hendak mengejar, terdengar suara angin bertiup dari belakang. Dalam sekejap, Li Wu Sui memahami segalanya. Li Fu Chen seharusnya merasakan seseorang datang dari kejauhan lebih awal, itulah sebabnya kejadian itu terjadi begitu saja. Orang macam apa ini? Dalam pertarungan sengit seperti itu, dia benar-benar bisa merasakannya dari kejauhan. Anda harus tahu bahwa dia dan Duan Hai berada di alam jahat bumi tingkat pertama. Mereka hanya mengabaikan pergerakan di sekitar mereka. Darah jahat, roh-roh jahat hitam dan putih bergegas mendekat. Duan Hai, kakak senior Duan, Ling Huang dan Sen Fei He juga bergegas mendekat. Pergerakan di sini sungguh menggemparkan, dapat dirasakan dengan jelas dari jarak puluhan mil, dan seluruh alam rahasia Baikau hanya radiusnya 1 atau 200 mil. Siapa yang baru saja bertarung sengit denganmu? Heisha bertanya pada Sue Sa Li Wuxue. Li Wuxue menggertakkan giginya dan berkata, Pedang setan Li Fuchen. Apa? Apakah itu dia? Baik Sa terkejut. Itu dia lagi. Ling Huang tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan keras, tidak mungkin dia. Dia sedikit lebih lemah dariku sebelumnya. Li Wuxue berkata dengan dingin dia telah dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat 8, dan keterampilannya juga telah menembus ke puncak tingkat ke-15, menghasilkan fenomena aneh dalam keterampilannya. Mendengar ini, Ling Huang terdiam. Saat melawannya, Li Fuchen baru kembali ke alam Guiyuan tingkat ke-7, sekarang ia telah membuat terobosan di kedua aspek tersebut, bisa dibayangkan kekuatannya semakin meningkat. Kita tidak bisa mempertahankan orang ini, kita harus bekerja sama untuk menyingkirkannya. Kata Sen Fei He dengan muram. Kita harus membasminya. Baisha juga pembasmi. Heisha berkata alam Guiyuan tingkat 8 sangat menakutkan. Begitu dia menemukan rumput Guiyuan dan buah jahat. Bumi, itu bukan masalah besar. Semua orang akan tersapu tanpa ketegangan apapun. Titik, ekspresi Li Wuxue berubah drastis. Ada apa? Semua orang memandang Li Wuxue, termasuk Duan Hai. Li Wuxue hampir muntah darah, ada rumput Guiyuan di tas Kisau Hua. Kisau Hua adalah murid Sekte Tianxia yang baru saja terbasmi, dan tasnya telah diambil oleh Li Fu Chen. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mengejar, kita tidak boleh membiarkan dia memiliki kesempatan untuk menelan rumput Guiyuan, Li Wuxue meraung. Pada saat ini, Sekte Pedanggila dan Sekte Tianxia sedang bekerja sama, dan satu-satunya pikiran mereka adalah membasmi Li Fu Chen. Bagaimana kalau menambahkan kami? Dari kejauhan, sekelompok orang lain datang. Dia adalah murid dari Sekte Lingyin. Total ada lima orang, yaitu Master Hantu Duan Muyu, Gadis Hantu Yehua, Bocah Jiwa Jiang Xiaomau, dan dua murid Sekte Lingyin yang tidak dikenal. Di alam rahasia Baikau, Sekte Lingyin memiliki korban paling sedikit. Kelompok orang ini sangat sulit ditangkap sehingga hampir sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Dengan kedatangan murid-murid Sekte Lingyin, hampir semua orang di alam rahasia Baikau telah tiba. Beberapa dari mereka yang belum muncul pada dasarnya berada di alam Guiyuan tingkat sembilan. Mereka bersembunyi dan tidak berani muncul, dan mungkin jumlahnya hanya sedikit, yang lemah pada dasarnya akan terbasmi kecuali mereka disembunyikan dengan baik. Oke, tapi jika kamu berani melakukan trik apapun, jangan salahkan kami karena terjatuh. Murid Sekte Lingyin selalu ditakuti, kata Li Wuxue Dingyin. Jangan khawatir, tidak akan terlambat setelah kita membasmi murid Sekte Changlan dan kita bisa membedakannya. Kata Tuan Muda Hantu Duan Mu Yu sambil tersenyum. Terkekeh! Younu Yehua terkekeh! Ayo pergi dan mengejar! Sekelompok sebelas orang mengejar ke arah di mana Li Fuchen dan lima lainnya melarikan diri. Saudara Mudali, prioritas pertama adalah menemukan tempat terpencil untuk menelan rumput Guiyuan. Ketika dia mengetahui bahwa ada rumput Guiyuan di dalam tas yang didapat Li Fuchen, Xiao Bili sangat bersemangat sehingga dia bahkan lebih bersemangat daripada dia pernah mengalami hal tersebut ketika dia berhasil menembus tingkat pertama alam jahat duniawi. Ya, selama Saudara Mudali dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat sembilan, dia pasti akan mampu mengalahkan Li Wuxue dan Duan Hai bersama-sama, kata Chen Fanghua juga. Li Fuchen berkata dengan tenang mereka mengejar mereka. Di antara mereka adalah murid Sekte Lingyin. Kita harus menemukan tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Di antara mereka, ada yang cepat, ada yang cepat. Jika Li Fuchen sendirian, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari musuh di belakang. Cedera saya telah pulih sepenuhnya. Selama saya menemukan tempat yang mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah menelan ramuan tingkat menengah tingkat suan, rumput roh darah, luka Liu Wu Huangpuli ini sangat cepat, dan kekuatan obatnya belum sepenuhnya dimurnikan, dan terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh. Hanya tempat itu, Li Fuchen memiliki penglihatan yang luar biasa dan sekilas melihat sebuah gua di lereng gunung beberapa mil jauhnya. Jika gua itu cukup dalam, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tempat bagus yang mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Menempuh perjalanan beberapa mil, semua orang tiba dalam waktu singkat. Di lereng gunung terdapat sebuah gua dengan lebar dan tinggi 2 meter, jika dilihat ke dalam gua tersebut sangat dalam dan gelap gulita, sehingga Anda tidak dapat melihat dasarnya secara sekilas. Gua ini adalah tempat yang bagus. Selama kamu menjaga pintu masuk gua, kamu masih bisa memblokirnya untuk sementara waktu. Mata Xiao Biliang berbinar. Chen Fanghua mengeluarkan perisai tingkat rendah tingkat suan. Dengan perisai ini, cukup untuk memblokirnya selama setengah jam. Perisai tingkat rendah tingkat suan sangat keras. Belum lagi tingkat pertama dari perisai tingkat rendah. Alam jahat duniawi, bahkan alam jahat duniawi tingkat ke-9 pun sulit untuk dilindungi. Merobeknya dan menuangkan ki ke dalamnya dapat melemahkan sebagian besar kekuatannya. Gua itu kedalamannya hampir 100 meter. Di titik terdalam, ada ruang yang sedikit lebih besar. Dilihat dari bekas cakar di dinding gunung, monster-monster seharusnya tinggal di sini, dan itu adalah monster-monster tingkat ketiga. Saya akan memurnikan rumput Gu Yuan di sini, dan selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada Anda. Li Fu Chen tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia duduk bersilah dan mulai menggunakan teknik misteri api merah. Aku akan menjadi yang pertama, saudara muda Liu, kamu sembuhkan lukanya secepat mungkin dulu, dan giliranmu selanjutnya. Xiao Biere mengambil perisai tingkat rendah tingkat suan dari Chen Fanghua dan berkata kepada Liu Wu Huang. Liu Wu Huang menganggup dan duduk bersilah juga. Teknik misteri api merah di puncak tingkat ke-15 sangat efisien. Setelah hanya beberapa siklus operasi, Li Fu Chen merasakan kekuatan melahap dihasilkan, dan vitalitas panas yang melayang antara langit dan bumi mengalir deras ke sisi ini seperti air pasang. Li Fu Chen mengeluarkan rumput Gu Yuan dan menelannya dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, Liu Wu Xue dan yang lainnya menyusul. Mereka ada di dalam gua, bertarunglah. Roh-roh jahat hitam dan putih bergegas masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Keduanya bergabung dan memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka tidak takut akan penyergapan di dalam gua. Bang, namun, saat mereka berdua memasuki gua, bom racun putih meledak, dan asap putih tebal menyebar, menakuti ibel 15 hitam dan putih hingga mundur dengan cepat. Jangan takut disergap, tapi setidaknya biarkan mereka melihatnya. Jika mereka tidak bisa melihatnya, semua orang akan panik. Lepaskan aku, karena ketakutan oleh peluru racun putih, mereka keluar dari gua. Roh-roh jahat hitam dan putih tampak tidak senang. Roh jahat putih mendengus dingin dan meledak ke arah gua dengan angin palem. Ho-ho-ho, angin kencang itu seperti naga yang marah, menggulung asap putih dan mengirimkannya lebih dalam. Tapi saat berikutnya, terdengar suara keras, dan asap putih memantul kembali, energi kacau tidak punya tempat untuk dilampiaskan, membawa kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju pintu masuk gua. Setan hitam dan putih berada dalam keadaan malu. Dalam energi putih bercampur dengan asap putih dan energi kacau, terlihat jelas bahwa ada beberapa energi pedang yang mengalir ke arah mereka sekarang. Jika kedua orang itu tidak bereaksi tajam dan meningkat kekuatan mereka, mereka pasti akan terluka parah oleh pedang itu. Orang pembawa sial, roh-roh jahat hitam dan putih itu sangat marah, dan mereka berdua bergabung untuk melancarkan gerakan menuju gua. Di dalam gua, sejumlah besar batu jatuh, dan dua energi terjerat membombardir perisai tingkat rendah tingkat suan dengan sikap yang tak terhentikan. Seteguk darah muncrat, dan siaubili tiba-tiba menderita luka dalam yang serius. Kekuatannya sedikit lebih rendah daripada sah hitam atau saputih saja, dengan keduanya bergabung. Bahkan jika kekuatan mereka dilemahkan lebih dari setengahnya oleh perisai tingkat rendah tingkat suan, itu bukanlah sesuatu yang dia dapat dengan mudah menolak. Di samping, Chen Fanghua dan Yu Wentian berdiri di kedua sisi satu sama lain, terus-menerus mengirimkan energi pedang untuk menyerang arah pintu masuk gua, energi pedang yang hampir melukai roh jahat hitam dan putih tadi dipicu oleh Chen Fanghua sedangkan untuk energi pedang Yu Wentian, itu hanya bisa berfungsi sebagai efek tambahan. Mereka mengulur waktu, ayo pergi bersama, Salih Usui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika Li Fuchen diizinkan menerobos ke alam Guiyuan tingkat sembilan, tidak ada sekte mereka yang akan menandingi sekte Changlan kecuali ketiga sekte bersatu. Sebelas orang bergabung untuk membombardir gua tersebut, dan momentumnya sangat mengejutkan. Untuk sementara waktu, energi pedang, energi-energi, dan energi tombak yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke dalam gua seperti badai yang dahsyat. Ledakan, sayangnya, gua itu terlalu kecil, dan setiap orang berdiri pada sudut yang berbeda. Sebelum energi dapat dikirim lebih dalam, mereka mulai bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gua tersebut runtuh. Untuk sementara waktu, sejumlah besar batu berguling ke bawah dan memblokir gua. Wajah Li Uksue dan yang lainnya berkedut, mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Mereka berpikir bahwa bebatuan di alam rahasia Baikau akan jauh lebih keras daripada bebatuan di dunia luar, dan seharusnya mampu menahan kekuatan yang besar. Tidak banyak batu. Kami bertiga membombardir dari depan. Kata Master Hantu Duan Muyu. Ini satu-satunya cara. Li Uksue mengangguk. Tiga orang yang Duan Muyu sebutkan tentu saja adalah tiga yang terkuat di antara tiga sekte, yaitu pedang gila Duan Hai, Sue Sa Li Wu Sue dan dirinya sendiri. Mereka bertiga berdiri berdampingan, mengaktifkan energi mereka yang sebenarnya, dan mulai membombardir bebatuan. Kepulan-kepulan-kepulan, di bawah kekuatan amukan energi pedang, energi tombak, dan angin palem yang tak terhitung jumlahnya, bebatuan itu meledak satu demi satu dan berubah menjadi debu kerikil yang tak terbatas, menyebar ke arah bagian dalam gua. Bagaimana bisa Xiao Billy dan mereka bertiga membawa begitu banyak kerikil? Mereka terus mundur satu per satu. Setelah waktu minum teber lalu, tumpukan batu yang membentang lebih dari 10 meter itu akhirnya hancur berkeping-keping, dan tidak ada penghalang di depannya kecuali puing-puing di mana-mana. Bertarunglah. Gua ini lebarnya hampir 2 meter dan mampu menampung 3 orang yang berjalan berdampingan, meski agak ramai. Xiao Bieji tidak punya pilihan lain selain melemparkan benda penyelamat ke depan satu per satu, termasuk peluru petir, peluru racun putih, dan jarum bulu sapi. Tapi Li Wuxue, Duan Muyu dan Duan Hai terlalu kuat. Jika mereka bertiga bergabung, apapun yang terjadi, mereka akan dihancurkan dan disapu. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka bertiga. Untuk sementara waktu, seluruh gua dipenuhi dengan asap putih atau debu batu. Karena tidak dapat dibuang untuk sementara waktu, udara di dalamnya sangat buruk dan jarak pandang juga sangat rendah. Bahkan jika Anda telah mencapai alam jahat bumi dan dapat melihat dalam gelap, tidak akan berfungsi. Sangat membingungkan. Ledakan, perisai tingkat rendah tingkat Suan hampir jatuh, dan Xiao Bieji terlempar oleh serangan gabungan dari ketiga orang tersebut. Ia menderita luka dalam yang parah dan tidak dapat mengangkat lengannya. Aku akan datang. Pada saat ini, Li Wu Huang menyusul dan mengambil perisai dari Xiao Bili. Namun, Li Wu Huang hanya selangkah lebih maju dari Xiao Biele. Dia bukan tandingan mereka bertiga yang bergabung. Dia juga terluka parah. Angin kencang meniup Chen Fang Hua dan Yu Wen Tian di belakangnya, dan mereka jatuh ke tanah. Di ruang gua tempat Li Fu Chen bermeditasi. Ledakan, pada saat ini, tornado energi spiritual yang menakjubkan meletus dan mengalir ke tubuh Li Fu Chen. Teknik misteri api merah mencapai puncak tingkat ke-15. Kecepatan pemurnian rumput Gu Yuan Li Fu Chen beberapa ratus persen lebih cepat, dan waktu terobosan secara alami beberapa persepuluh lebih cepat dari sebelumnya. Naga energi spiritual berguling ke dalam tubuhnya, dan budidaya Li Fu Chen meroket, mencapai alam Gu Yuan tingkat ke-9. Terima kasih atas kerja kerasmu, aku akan menanganinya. Teriak Li Fu Chen, teknik rahasia naga misterius diaktifkan, dan visi teknik itu muncul. Momentum kekerasan dan panas menyelimuti seluruh ruang gua dan menyebar ke arah gua. Gua. Meteor dari luar langit, aliran cahaya yang sangat menyilaukan meledak dan melesat ke arah gua. Tidak, dia menerobos, mundur dengan cepat. Niat membasmi datang, dan Li Wu Xue melambaikan tombaknya untuk memblokir, tetapi energi pedang ini begitu menakutkan sehingga dia mundur lagi dan lagi, dan darahnya mendidih. Jarak pandang terlalu rendah dan dia tidak bisa melihat apapun. Li Wu Xue tidak bisa menahan panik. Aku ingin pergi, tapi tidak mungkin. Li Fu Chen bergegas masuk ke dalam gua. Suara keras sering terjadi, batu-batu besar berjatuhan secara acak di lorong gua, dan seluruh gunung tampak berguncang. Dengan satu lawan tiga, Li Fu Chen sepenuhnya menekan Li Wu Xue, Duan Hai dan Duan Muyu. Hal ini terutama karena gua tersebut sangat sempit sehingga keuntungan karena memiliki jumlah orang yang banyak tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, meskipun Li Fu Chen tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas, indranya jauh lebih tajam dibandingkan ketiganya. Ketiga, dan yang terpenting, Li Fu Chen cukup kuat. Dari alam Gu Yuan tingkat ke-8 hingga alam Gu Yuan tingkat ke-9, kekuatan dasar Li Fu Chen sekali lagi meningkat beberapa persen, tidak ada yang bisa menandinginya satu lawan satu atau satu lawan dua. Setelah waktu minum teh berlalu, empat sosok keluar dari gua satu demi satu. Yang pertama melarikan diri dari gua adalah Duan Muyu, lalu Li Wuxue, dan terakhir Duan Hai. Ketiganya memiliki noda darah di tubuh mereka. Di antara mereka, Duan Muyu memiliki noda darah paling sedikit di tubuhnya. Pakaiannya hanya rusak di satu tempat. Li Wuxue hampir setengah darah Duan Hai adalah yang paling sengsara di antara orang-orang, dengan darah di banyak tempat di tubuhnya. Menjadi suka berperang, dia hanya melawan dan mundur, dan sebagai hasilnya, dia paling menderita terluka, salah satu telinganya dipotong oleh Li Fu Chen. Di luar gua, delapan orang lainnya yang sudah keluar terkejut. Duan Muyu, Duan Hai dan Li Wuxue tidak diragukan lagi adalah tiga sekte terkuat dari tiga sekte. Bahkan jika ketiganya bergabung, mereka tidak dapat melakukannya dengan baik di tangan Li Fu Chen. Li Fu Chen ini terlalu mesum. Diam-diam, sesosok muncul di belakang Li Fu Chen, belati tajam yang memancarkan cahaya hitam ditusukkan ke belakang leher Li Fu Chen. Ini adalah murid dari sekte Lingyin. Kekuatannya berada di peringkat lima besar di sekte Lingyin. Setelah dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama, dia dapat sepenuhnya menyerang dan membasmi prajurit yang jauh lebih kuat darinya. Sebagai selama dia memukul dengan satu pukulan, bahkan Li Fu Chen tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap harus menderita kebencian. Younu Yehua mencibir, jika dia bisa membasmi Li Fu Chen, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Li Fu Chen memiliki kemauan spiritual yang sangat kuat. Jika dia ingin membasminya, setidaknya Duan Muyu atau Jiang Xiaomau harus mengambil tindakan. Engah! Sebelum berlatih itu mencapai kaki Li Fu Chen, sebuah pedang menembus tenggorokan murid sekte Lingyin. Pedang keluar dari bahu kanan Li Fu Chen. Pada saat kritis, Li Fu Chen mengangkat tangan kanannya dan menusuk ke belakang dengan pedang emas hitam di tangannya. Dia membasmi lawan dengan kilat dan batu api, seolah-olah ada mata di belakang dari kepalanya. Mencabut pedangnya, Li Fu Chen bahkan tidak memandang orang lain, tetapi melirik semua orang. Ada banyak orang, totalnya 10 orang. Ayo! Menghadapi 10 orang, Li Fu Chen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Aku, Ibel 15 hitam putih, di sini untuk menemuimu. Senjata Ibel 15 hitam adalah tongkat hitam, dan senjata Ibel 15 putih adalah rantai putih. Keduanya mengapit Li Fu Chen, satu di kiri dan yang lainnya, di kanan. Dapat dilihat bahwa Ibel 15 hitam dan putih sangat pandai dalam serangan gabungan. Serangan Ibel 15 hitam bersifat maskulin dan mendominasi, terbuka lebar dan dekat, sedangkan serangan Ibel 15 putih bersifat feminin dan dapat diubah, diam. Keduanya saling melengkapi kekuatan dan kelembutan, dan serangan mereka seperti jaring, tidak dapat dipisahkan. Kembalilah, pedang emas hitam di tangan Li Fu Chen bergetar, dan energi pedang meteor yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ding Ding Dang Sang, Yah, bagaimana Ibel 15 hitam dan putih datang dan kembali, dan mereka terluka dan memiliki bekas pedang yang mengerikan. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Heisha menatap dadanya yang berdarah dengan wajah muram. Baisha hampir tidak bisa mengangkat lengan kirinya, dan energi pedang memotong meridian di lengan kirinya. Mari kita semua berkumpul, saya tidak percaya dia bisa melawan 10 dari kita. Luka. Suedao Linghuang sudah lama pulih, melihat betapa kuatnya Li Fu Chen, dia merasa ketakutan dan berteriak. Basmi. Pada saat ini, semua orang tidak lagi peduli dengan masalah wajah, dan ingin membasmi Li Fu Chen terlebih dahulu. Tapi Li Fu Chen tidak cukup bodoh untuk berdiam diri dan bertarung dengan 10 orang. Dia bolak-balik, dan hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa bertarung dengannya setiap saat, dan mereka tidak bisa bersatu sepenuhnya. Suara mendesing, kaki ajaib diaktifkan, dan pemandangan di kedua sisi tiba-tiba kabur, Li Fu Chen langsung mendatangi murid sekte Lingyin dan menyekal leher lawan dengan pedangnya. Puff! Sebuah kepala besar mengjulang ke langit, dan darah menyembur setinggi beberapa meter seperti air mancur, yang sangat spektakuler. Hei! Tidak mudah membasmi murid sekte Lingyin saya. Bocah jiwa Jiang Xiaomau adalah seorang kurcaci. Gerakannya jauh lebih fleksibel daripada yang lain. Tepat ketika Li Fu Chen memotong kepala murid sekte Lingyin, dia melompat dari yang lain. Di belakangnya, Jiang Xiaomau melompat keluar dan mengambil pena hakim langsung ke jantung Li Fu Chen. Terserah kamu, keluar, Li Fu Chen menendang lawannya. Kaki tanpa bayangan tidak terlihat. Meskipun dia belum berkultivasi ke tingkat kesempurnaan dan memahami arti sebenarnya dari tanpa bayangan, bagaimanapun juga, kaki adalah bagian dari tubuh manusia. Kecepatan di mana Li Fu Chen mengeluarkan kakinya tidak jauh lebih lambat daripada pedang. Jiang Xiaomau melesat ke belakang di udara, mengeluarkan seteguk darah, dan tampak ngeri. Mengapa orang ini begitu kuat dengan pedang dan kakinya? Lihat aku. Tepat di seberang Li Fu Chen, gadis misterius Yehua muncul di sana pada waktu yang tidak diketahui. Matanya redup dan sepertinya ada pusaran air, mencoba menelan jiwa dan kemauan Li Fu Chen. Lampu hijau berwarna biru keluar dari matanya, dan Li Fu Chen mendengus dingin. Engah. Jelas kedua belah pihak tidak bertarung, tapi Yeunu Yehua memuntahkan aliran darah. Ini adalah reaksi balik dari ilusi. Keinginan spiritualnya terlalu kuat. Mundurlah dulu. Yeunu Yehua sama ngerinya. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan keinginan spiritual Li Fu Chen. Ilusi sendiri tidak dapat menggoyahkan pikiran dan kemauan lawan sama sekali. 28 tebasan Ibel 15 gila. Teknik telapak bayangan hantu. Teknik tombak naga darah. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, tiga orang terkuat dari tiga sekte bergegas mendekat dan bersama-sama meluncurkan gerakan ke arah Li Fu Chen. Sayangnya, Li Fu Chen sudah menyesuaikan kinya dan menggunakan meteor SWAT RAIN untuk mengalahkan jurus gabungan lawan. Dia hanya mundur tiga langkah. Apakah orang ini masih manusia? Sekte pedang gila Senfei He tidak pernah ikut campur. Dia ingin mundur dan melihat ke dalam gua dari waktu ke waktu. Dia berencana untuk memotong beberapa orang di dalam gua terlebih dahulu. Jika kamu ingin masuk, kamu akan mati. Kaki Sen Sing diaktifkan kembali. Li Fu Chen tiba lebih dulu dan muncul di sisi Senfei He, menyapu dengan pedangnya. Kung Fu api merah dan niat pedang meteor meletus. Senfei He tersapu seperti karung oleh pedang. Dia terbaring di tanah untuk waktu yang lama, tidak bisa bangun. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Pertempuran menjadi semakin intens. Setengah jam berlalu, Li Fu Chen sendiri tidak terluka, tetapi semua orang di sisi lain terluka. Mereka semua mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang menyangka bahwa Li Fu Chen, yang budidayanya telah mencapai alam Guiyuan tingkat 9, begitu kuat. Hanya saja dia kuat, indera kuncinya terlalu tajam, dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengelilinginya. Teknik kaki rahasia lawan sangat cepat. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, semua orang tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan kehilangan kekuatan bertarung mereka satu per satu. Tidak mungkin menggunakan energi sejati Li Fu Chen. Marah? Itu tidak akan sampai setidaknya setengahnya, satu jam kemudian. Ayo pergi. Nada bicara Li Wuxue Dengki dan tidak mau. Washu Wash. Satu demi satu sosok muncul kembali, Ling Huang mengambil Sen Fei He dan pergi dengan cepat. Yang terakhir pergi adalah pedang gila Duan Hai. Dia menengadah ke langit dan meraung, sangat melengking. Ali-ali mencoba menghentikan orang-orang ini, Li Fu Chen berdiri di sana dan memperhatikan mereka pergi dengan tenang. Bertarung dalam waktu lama akan menghabiskan banyak tenaga. Jika memang ingin bertarung sampai mati, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Lagi pula, ketika satu orang bertarung dengan banyak orang, konsumsi energi adalah hal yang sepele, tapi konsumsi semangat adalah masalah besar. Ada sejumlah besar tumbuhan misterius di area inti alam rahasia Li Wu Huang, Xiao Bie Ji dan lainnya pulih dari luka mereka dengan sangat cepat. Setelah satu jam, pada dasarnya mereka semua sembuh. Melihat Li Fu Chen masuk, Xiao Bi Li membuka matanya terlebih dahulu, adik laki-laki Li, di mana mereka. Mereka semua pergi, kata Li Fu Chen. Semuanya pergi. Xiao Bie Le tercengang. Bagaimana dia bisa pergi? Tak perlu dikatakan lagi, dia bukan orang bodoh. Tidak mungkin bagi murid dari tiga sekte untuk pergi tanpa takut dipukuli. Jelas bahwa Li Fu Chen memukul mundur murid dari tiga sekte sendirian. Li Wu Huang dan Yu Wen Tian juga membuka mata mereka. Dengan ekspresi yang rumit, diakui atau tidak, Li Fu Chen telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Tentu saja mustahil meyakinkan dua orang. Jalan menuju seni bela diri baru saja dimulai, dan siapapun yang terakhir tertawa adalah pemenangnya. Setelah keluar gua, kelima orang itu terus mencari tanaman obat. Buah jahat bumi tidak hanya dapat membantu para pejuang di alam Gu Yuan tingkat ke-9 menerobos ke alam jahat bumi tingkat pertama, tetapi juga dapat membantu prajurit tingkat pertama di alam jahat bumi menerobos ke tingkat kedua. Singkatnya, semakin banyak semakin baik, tidak ada yang akan menyukai lebih banyak. Dengan delapan kantong penyimpanan, Li Fu Chen tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak tanaman obat. Selama tanaman tersebut tingkat kuning atau tingkat yang lebih tinggi, Li Fu Chen tidak akan membiarkannya pergi. Adapun yang lainnya, Xiao Bieri dan Liu Wu Huang juga memiliki dua tas penyimpanan. Chen Fang Hua awalnya hanya memiliki satu. Namun, Li Fu Chen memberikan tas penyimpanan Lu Xiao Fei kepada Chen Fang Hua. Sayangnya, ada logo Sekte Chang Lan di atasnya. Setelah meninggalkan alam rahasia Baikau, keduanya semua harus diserahkan. Di antara lima orang tersebut, hanya Yu Wen Tian yang hanya memiliki satu tas penyimpanan. Di samping sungai kecil, Xiao Biele menemukan rumput Gu Yuan. Saudara muda Yuan, ini dia. Xiao Biele menyerahkan rumput Gu Yuan kepada Yu Wen Tian. Terima kasih, kakak senior Xiao. Yu Wen Tian sangat gembira. Tingkat budidayanya terlalu rendah. Bahkan Li Fu Chen, yang awalnya hanya berada di alam Gu Yuan tingkat ketujuh, sekarang melampauinya. Ini membuatnya sangat frustrasi dan frustrasi. Dengan empat orang di sana, Yu Wen Tian tidak peduli tentang apapun, dia duduk bersila dan mulai memurnikan rumput Gu Yuan. Satu jam berlalu, dan tingkat kultivasi Yu Wen Tian secara resmi menembus ke alam Gu Yuan tingkat sembilan. Selanjutnya, dia hanya membutuhkan satu buah jahat bumi untuk menjadi prajurit alam jahat bumi tingkat pertama. Tentu saja, buah jahat duniawi sepuluh kali lebih langka daripada rumput Gu Yuan. Sejauh ini, hanya Chen Fanghua yang telah mengambil buah jahat duniawi. Yang lain telah menekan budidaya mereka di luar wilayah rahasia Baikau. Setelah masuk, mereka secara alami menerobos, dan itu tidak ada hubungannya dengan buah jahat duniawi. Dengan radius hampir 200 mil di alam rahasia Baikau, pasti ada banyak rumput Gu Yuan dan buah disa. Li Fu Chen tidak memikirkan dirinya sendiri sekarang, tetapi orang tuanya. Jika dia dapat membawa kembali sejumlah Gu Yuan rumput, dia bisa membiarkan orang tuanya dipromosikan ke alam Gu Yuan tingkat sembilan. Ledakan, saat pikiran Li Fu Chen berputar, pilar energi spiritual tiba-tiba naik ke langit puluhan mil jauhnya. Pancaran energi spiritual ini begitu besar sehingga dapat terlihat jelas dari jarak puluhan mil. Seseorang telah menemukan area inti dari dunia rahasia. Seru Xiao Bi Liang. Di alam rahasia, aura langit dan bumi kaya. Di inti alam rahasia, aura langit dan bumi beberapa kali lebih kaya. Tumbuhan yang lebih berharga akan muncul di sana. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya sekali atau dua kali, seseorang telah membuka area inti dari dunia rahasia. Tidak semua orang dapat ditemukan di setiap sesi. Ayo pergi ke sana. Pikiran Li Fu Chen bergerak dan dia meningkatkan energinya dan terbang. Pancaran energi spiritual sangat besar sehingga siapapun di alam rahasia baik kau dapat melihatnya. Saya harus menjadi orang pertama yang memasuki area inti dari alam rahasia. Jika saya bisa mendapatkan buah jahat duniawi, kultivasi saya akan mampu menembus ke alam jahat duniawi tingkat kedua, dan saya akan tetap menjadi mampu mengalahkan Li Fu Chen. Alam jahat duniawi adalah alam besar ketiga dalam seni bela diri. Kesenjangan antar alam jauh lebih besar daripada alam Gu Yuan. Li Wu Xue sekarang sangat ingin membasmi Li Fu Chen. Jika dia tidak membasmi dia, dia akan merasa tidak nyaman. Yang lain memiliki pemikiran yang sama, dan mereka semua ingin mendapatkan buah jahat bumi. Area inti dari dunia rahasia adalah sekelompok bangunan kuno. Semua bangunan ini terbuat dari batu-batu besar dan dipenuhi dengan suasana perubahan kehidupan yang berbintik-bintik. Di sudut kompleks bangunan, di taman ramuan kecil, sosok Yan Qing Wu sedang duduk bersila di atas batu besar, dan aura di tubuhnya tidak menentu. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi di langit di atas kebun herbal, energi spiritual langit dan bumi berkumpul seperti air pasang, membentuk tornado energi spiritual, yang dituangkan ke dalam tubuh Yan Qing Wu. Momentum Yan Qing Wu terus meningkat, dia berpakaian lengkap dan berambut panjang, dia menari tanpa angin, anggun dan tajam. Uhuh, membuka matanya, dua sinar cahaya dingin menembus mata indahnya. Apakah ini alam jahat duniawi tingkat pertama? Yan Qing Wu mengeluarkan pedang hitam dan menebasnya. Klik, sebuah batu besar tidak jauh dari sana terbelah menjadi dua dengan rapi, dan energi pedang yang tersisa dilepaskan seluruhnya, memecahkan bumi. Namun tak lama kemudian, batu-batu besar itu menyatu kembali menjadi satu, dan tanah dengan cepat menutup. Setelah sekejap mata, sepertinya hal itu tidak pernah terjadi Yan Qingwu telah lama terbiasa dengannya Alam rahasia Baikau memiliki kemampuan untuk memperbaiki secara otomatis Dan di inti dari dunia rahasia, kemampuan perbaikan otomatis telah meningkat 10 kali lipat Seseorang datang, Yan Qingwu melihat ke arah pintu masuk kompleks bangunan tidak jauh dari sana Ternyata itu adalah suster muda Qingwu Apakah kamu telah dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama? Pemimpinnya secara alami adalah Li Wuxue Melihat Yan Qingwu, murid dari sekte pedang gila dan sekte lingin semuanya memiliki niat membasmi yang terpancar di mata mereka Mereka ingin membasmi Yan Qingwu lebih dari Li Fu Chen Karena imbalan sekte tersebut karena membasmi Yan Qingwu sangat tinggi Adapun Li Fu Chen, meskipun dia sangat kuat sekarang Menurut informasi yang diperoleh mata-mata sekte tersebut Lawannya hanyalah orang biasa, dan dia mungkin kehilangan bakatnya suatu hari nanti Dan Yan Qingwu memiliki tulang bintang enam Selama dia tidak mati muda, cepat atau lambat dia akan menjadi bencana Tentu saja, jika keduanya bisa dibasmi, itu bagus sekali Ini bukan saat yang tepat untuk berselisih sekarang Mari kita tunggu sampai hari terakhir, pikir Duan Mu Yu dalam hati Di ujung lain kompleks bangunan, Li Fu Chen dan lima orang lainnya juga bergegas mendekat Apakah ada orang yang tinggal di sini? Chen Fanghua mau tidak mau bertanya sambil melihat bangunan batu yang padat Xiao Biere berkata legenda mengatakan bahwa beberapa orang dengan kekuatan luar biasa akan mengambil dunia rahasia sebagai miliknya Mungkin dunia rahasia Baikau ini dulunya adalah kediaman orang yang sangat kuat Li Fu Chen mengangguk, dia juga pernah melihat hal serupa menurut catatan Beberapa orang super kuat berada di luar imajinasi mereka Mereka dapat memanggil angin dan hujan, terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi Dan menciptakan segala sesuatu dari udara tipis Bagi orang-orang super kuat ini, itu hanyalah sebuah tipuan kecil Konon Giant Hand Basin di Hundred Battlefield adalah tempat di mana ia ditembak oleh orang super kuat dengan satu telapak tangan Tentu saja, catatan adalah catatan, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak Di negeri tanpa batas ini, alam reinkarnasi sudah menjadi keberadaan tertinggi Dan tidak ada yang pernah melihat orang kuat tingkat tinggi Mungkin hanya ketika Anda mencapai alam kelahiran kembali barulah Anda dapat memahami tingkat yang lebih tinggi Memasuki kompleks bangunan, kelima orang tersebut dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kaya dibandingkan dengan dunia luar Dengan setiap hembusan nafas, untaian energi spiritual langit dan bumi terhirup ke dalam tubuh, memberi nutrisi pada meridian tubuh Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan orang yang tidak mengerti praktisi biasa yang tinggal di sini dalam waktu lama akan menghasilkan ki yang lemah di tubuhnya Jika mereka tahu sedikit tentang metode kultivasi, mereka dapat mencapai hasil 10 kali lipat dengan setengah usaha Bangunan batu memanjang ke segala arah, seperti labirin, setelah masuk beberapa saat, di Fuchen dan lima orang menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan datangnya Apalagi pada bangunan batu, orang tidak boleh melompat terlalu tinggi, jika tingginya melebihi 2 meter, akan ada kekuatan takasat mata yang menekannya Kompleks bangunan batu ini sungguh aneh, layak menjadi tempat tinggal orang-orang superkuat, Gumam Chen Fanghua Dia telah menentukan bahwa kompleks bangunan batu adalah kediaman orang superkuat, dan seluruh dunia rahasia adalah wilayah pihak lain Namun, seiring berjalannya waktu, pria superkuat ini telah lama menghilang Berjalan di jalan beraspal, Li Fuchen mengulurkan tangannya dan menyedot ramuan obat yang tumbuh di celah-celah batu ke tangannya Ini jelas merupakan ramuan obat tingkat atas tingkat kuning, tetapi di sini, ia tumbuh secara acak seperti rumput liar Ada banyak tumbuhan obat yang hidup di banyak tempat di kedua sisi jalan, di tembok, dan di parit Kebanyakan dari mereka adalah tumbuhan tingkat kuning tingkat tinggi atau tingkat atas, dan kadang-kadang ada beberapa tumbuhan tingkat misterius tingkat rendah Kami tidak memahami dunia orang-orang superkuat Xiao Billy menggelengkan kepalanya, baik di dalam maupun di luar kompleks bangunan Jamu itu sebesar kubis, awalnya mereka sangat heboh, namun kini tidak lagi terkejut Mungkin hanya buah jahat padang rumput guyuan dan tumbuhan tingkat suan tingkat tinggi atau lebih tinggi yang dapat menggerahkan mereka Lebih dari setengah jam kemudian, mereka berlima akhirnya keluar dari jalan yang memanjang ke segala arah dan sampai di sebuah halaman kosong Di sisi barat halaman terdapat sebuah taman herbal kecil Itu buah jahat bumi Yu Wentian menunjuk ke tengah kebun tanaman obat, tubuhnya gemetar karena kegembiraan Semua orang melihat dan melihat bahwa di kebun ramuan kecil yang dikelilingi oleh lingkaran batu besar Ada lebih dari 20 tumbuhan tingkat misterius Tiga di antaranya jelas merupakan buah jahat bumi Tiga tanaman muncul sekaligus Rasanya sangat tidak nyata Xiao Bili sedikit terkejut Chen Fanghua berkata saya pikir kita perlu memiliki aturan distribusi Jika tidak maka akan menjadi kerugian besar bagi saudara mudali Mereka berlima dapat bertahan hingga hari ini Dan Li Fu Chen pantas mendapatkan pujian paling besar Xiao Biere mengangguk Saudari muda Chen benar, ayo kita lakukan dengan cara ini Saudara mudali akan mengambil setengah dari tanaman obat berharga yang ditemukan bersama Dan kita berempat akan berbagi sisanya Jika Anda punya pendapat, Anda bisa ajukan mereka Mata Liu Wu Huang dan Yu Wen Tian berbinar Ada sedikit ketidakpuasan, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara Mereka mengatakan mereka memberikan pendapat Tetapi minoritas harus mematuhi mayoritas Xiao Bieji dan Chen Fanghua pasti akan mendukung Li Fu Chen Karena semua orang tidak keberatan Beginilah penerapannya selanjutnya Saudara mudali, bagaimana menurutmu? Xiao Bi Li memandang Li Fu Chen Li Fu Chen berkata bagus sekali Dia tidak akan cukup bodoh untuk menolak Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan Selain tiga buah disa, ada juga empat rumput guyuan Dan beberapa tumbuhan tingkat suan tingkat rendah Hingga menengah lainnya di kebun ramuan Li Fu Chen berkata saya ingin satu buah disa dan semua tumbuhan lainnya Ada dua buah disa yang tersisa Anda dapat memutuskan bagaimana membaginya Menurut nilainya, nilai satu buah disa Sebanding dengan semua tumbuhan lainnya Alasan mengapa mereka tidak menginginkan buah jahat duniawi Terutama karena mereka ingin orang lain meningkatkan kekuatan mereka Lagipula, pasti akan ada pertempuran sengit selanjutnya Terlebih lagi, seharusnya ada lebih dari beberapa buah jahat bumi Di kompleks bangunan Saya ingin buah disa, saya dapat berbagi lebih sedikit dari panen berikutnya Yu Wen Tian sangat ingin meningkatkan budidayanya ke alam disa tingkat pertama Saya juga menginginkannya Lanjut Liu Wu Huang Xiao Billy mengangguk Oke, aku akan memberikan dua buah jahat duniawi ini kepada kalian berdua terlebih dahulu Tingkat budidaya Yu Wen Tian terlalu rendah Jadi dia harus mendapatkan satu buah jahat duniawi Dan Liu Wu Huang adalah master kedua setelah Li Fu Chen Jika mampu dipromosikan ke alam jahat duniawi Tingkat kedua adalah kekuatan tempur yang tidak bisa diabaikan Begitu saja, tanaman herbal di kebun herbal kecil dibagikan Menyingkirkan semua tumbuhan kecuali buah disa Li Fu Chen segera duduk Yu Wen Tian duduk bersila Adapun Liu Wu Huang Dia akan bekerja sama dengan Xiao Bieji dan Chen Fanghua untuk melindungi mereka Teknik misterius api merah berjalan selama lebih dari 10 siklus sebelum Li Fu Chen menelan buah jahat duniawi Buah disa memang merupakan buah disa Dan efeknya dalam menyehatkan jiwa beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan rumput Gu Yuan Saat kekuatan obatnya menghilang Li Fu Chen hanya merasa pikirannya kosong, tanpa rasa tidak sabar Waktu untuk minum teh telah berlalu Setengah jam berlalu Satu jam berlalu dan langit berangsur-angsur menjadi gelap Sore harinya, Yu Wen Tian memimpin terobosan Tornado energi spiritual yang menakjubkan berkumpul menuju Yu Wen Tian Aura Yu Wen Tian berubah secara kualitatif Dan ada sedikit rasa paksaan Namun saat berikutnya Tornado energi spiritual yang lebih menakjubkan muncul Li Fu Chen lah yang membuat terobosan Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan Xiao Billy dan yang lainnya terkejut Ketika mereka menerobos ke alam jahat duniawi tingkat pertama Pergerakan mereka jauh lebih rendah daripada Li Fu Chen Di bawah induksi ketiga orang tersebut Tornado energi spiritual yang beberapa kali lebih besar dari tornado energi spiritual Di sisi Yu Wen Tian mulai terbentuk di atas Li Fu Chen Seperti corong besar Saat tornado energi spiritual ini muncul Tornado energi spiritual di atas Yu Wen Tian bergetar Dan sepertinya runtuh kapan saja Yu Wen Tian jelas merasakan sesuatu yang aneh Dan dengan cepat menelan tornado energi spiritual ke dalam tubuhnya Dentur Ada semburan suara aneh di dalam tubuhnya Dan aura Yu Wen Tian membubung ke langit dan menyebar ke segala arah Alam jahat bumi sudah dapat menekan musuh dengan momentum Jika momentumnya cukup kuat Ia dapat menjepit prajurit alam Gu Yuan ke tanah dan mencegahnya bergerak Perlahan membuka matanya Sedikit kegembiraan melintas di wajah Yu Wen Tian Alam jahat bumi tingkat pertama begitu kuat sehingga di bawah telekinesis Samar-samar seseorang dapat merasakan aliran vitalitas di sekitarnya Memberinya perasaan luar biasa dalam mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya Namun segera Kegembiraan di wajah Yu Wen Tian menghilang Dalam persepsinya Tornado energi spiritual di atas Li Fu Chen terlalu besar Seperti monster Terus menerus menyedot energi spiritual dunia di sekitarnya Dengan tornado energi spiritual memenuhi tubuhnya Tubuh Li Fu Chen tampak sedikit lebih besar Suara seperti kacang yang tak terhitung jumlahnya bergema di tubuhnya Pada saat yang sama Aura menakutkan menyebar Bahkan jika mereka berempat adalah yang pertama prajurit tingkat alam jahat bumi Mereka masih merasa Saya merasa sangat tertekan dan tidak nyaman Tubuh saya tampak beberapa kali lebih berat Tangan dan kaki saya diikat Dan saya merasa sangat tidak nyaman Seperti yang diharapkan dari alam jahat bumi Bahkan dengan mata tertutup Dia dapat melihat keberadaan orang lain Melalui telepati Li Fu Chen dapat dengan jelas merasakan arah aliran vitalitas antara langit dan bumi Dan bahkan merasakan fluktuasi Energi sejati dalam tubuh keempat orang itu Seolah-olah keempat obor itu sama Sangat menyilaukan Selamat kepada kalian berdua karena telah dipromosikan ke alam jahat duniawi Kata Xiao Billy sambil tersenyum Saat Li Fu Chen dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama Jejak kekhawatiran terakhir di hatinya menghilang Saudara Mudali Berapa tingkat kekuatanmu saat ini? Chen Fanghua bertanya dengan rasa ingin tahu Li Fu Chen berkata satu pedang dapat membasmi siapapun Setelah menerobos dari alam Guiyuan tingkat ke sembilan ke alam jahat bumi tingkat pertama Kekuatan dasarnya tidak meningkat beberapa persen Tetapi lebih dari dua kali lipat Li Fu Chen tidak mengetahui jumlah spesifiknya untuk saat ini Tidak ada cara untuk mengetahuinya Lagi pula, dia baru saja membuat terobosan Dan terobosan tersebut adalah ranah yang besar Luar biasa Mata Chen Fanghua berbinar Saudara Mudaliu, kamu bisa menerobos sekarang Dengan saudara Mudali yang melindungimu, kamu tidak perlu khawatir Kata Xiao Biele kepada Liu Wu Huang Liu Wu Huang mengangguk Dia penuh harapan Mungkin dia bisa bersaing dengan Li Fu Chen setelah menerobos ke alam jahat duniawi tingkat kedua Terobosan Liu Wu Huang ke alam jahat duniawi tingkat kedua Jelas tidak sebanding dengan berita terobosan Li Fu Chen ke alam jahat duniawi tingkat pertama Jika tornado energi spiritual yang dihasilkan oleh Li Fu Chen saat ia menerobos adalah naga raksasa Dan tornado energi spiritual yang dihasilkan oleh Liu Wu Huang saat ia menerobos hanyalah seekor ular piton raksasa Maka jaraknya masih cukup besar Meskipun demikian, alam jahat duniawi tingkat kedua masih merupakan alam jahat duniawi tingkat kedua Momentumnya sama kuatnya dengan angin dan awan yang tersisa Dan juga memberikan tekanan besar pada Xiao Bieji, Chen Fanghua, dan Yu Wen Tian Dengan kekuatan kita berlima, kita cukup untuk melawan tiga sekte Xiao Bieji sangat senang Sebelumnya, hanya Li Fu Chen yang bisa bertarung dengan murid dari tiga sekte Dan mereka tidak bisa terlibat sama sekali Ini membuatnya merasa sangat sedih Lagi pula, dia merasa perlindungan manusia tidak begitu baik Kompleks bangunan batu itu sangat besar, dan mereka berlima terus masuk lebih dalam Koma, Jie Jie, kita akhirnya mencapai alam jahat duniawi tingkat kedua Apakah ini alam jahat duniawi tingkat kedua? Dekat kebun ramuan berukuran sedang agak jauh di dalam kompleks bangunan batu Li Wuxue, Duan Hai, dan Duan Muyu Tiga orang setelah menerobos ke alam jahat bumi tingkat kedua Tiga aura besar naik ke langit, area sekitar ratusan meter berada di bawah tekanan aura tiga orang Dan bahkan sulit bagi orang lain untuk bernapas Sepertinya Tuhan masih memihak kita Dia sebenarnya mengizinkan kita menemukan kebun herbal berukuran sedang dan menemukan enam tanaman buah jishya Duan Muyu terkekeh Sekarang kita dapat dengan mudah mengalahkan Li Fu Chen secara individu Jika kita bertiga bergabung, kita dapat memusnahkannya dalam satu gerakan Kata Li Wuxue dengan nada serius Sungguh luar biasa rasanya menjadi kuat Dan bahkan lebih baik lagi bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain Duan Hai tidak berbicara Tetapi aura pembasmi yang terpancar dari tubuhnya lebih meyakinkan daripada kata-kata apapun Jelas sekali kehadiran Li Fu Chen membuat suasana hatinya sangat berfluktuasi Oke, kita sudah menerobos, giliranmu Kata Li Wuxue kepada Heisha, Linghuang, dan Jiang Xiaomao Total ada enam buah disa, dua dari masing-masing tiga sekte Hanya Yan Kingu, Baisha, dan Yonu Yehua yang tidak menerimanya Yan Kingu telah menemukan kebun ramuan kecil sebelumnya Dan seharusnya ada buah jahat di tubuhnya Tapi Baisha dan Yonu Yehua harus menunggu Baik, Heisha, Linghuang, dan Jiang Xiaomao tidak sabar untuk duduk bersilah Setelah melakukan latihan selama lebih dari sepuluh siklus Mereka menelan buah jahat bumi dalam satu tegukan Malam semakin gelap, dan bintang-bintang semakin redup Li Fu Chen dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang terus masuk jauh ke dalam bangunan batu Berharap menemukan kebun herbal kedua Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu Tetapi beberapa mil jauhnya di timur Tiba-tiba terjadi gelombang vitalitas yang membuat jantung berdebar-debar Seseorang sedang membuat terobosan Chen Fanghua mengerutkan kening Seharusnya Li Wuxue dan yang lainnya Xiaobili juga mengerutkan kening Saat kekuatan mereka meningkat Lawan juga kemungkinan besar akan meningkat Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang di lawan yang telah menembus ke alam jahat duniawi tingkat kedua Jika terlalu banyak orang yang maju ke alam jahat duniawi tingkat kedua Alam jahat, semuanya akan kembali ke titik awal Kita harus mempercepat langkah kita untuk menemukan kebun herbal kedua Kata Li Wu Huang Li Fu Chen mengangguk Di alam rahasia jamu, terlalu mudah untuk dipromosikan Hanya dengan satu ramuan, seseorang dapat dipromosikan dengan mudah Sekarang dia berada di inti alam rahasia Bahkan lebih mudah untuk dipromosikan Untungnya buah disa tidak bisa diminum terus-menerus Jika diminum pil kedua berturut-turut maka efeknya akan sangat berkurang Jika meminum pil ketiga efeknya hanya sekitar 10% dari pil pertama Semakin jauh efeknya akan semakin buruk Setelah pil ketiga efeknya akan semakin buruk Tidak ada efeknya sama sekali Jika tidak, selama ada 10 atau 8 buah jahat bumi Seseorang dapat dipromosikan ke alam jahat bumi tingkat 9 sesuka hati Di kebun ramuan berukuran sedang Tiga orang di Linghuang terbangun dari kondisi promosi mereka Momentum ketiga orang saat ini sangat kuat Dan mata mereka setajam pisau Atau mengancam, atau aneh dan menyeramkan Mereka benar-benar berbeda dari satu jam yang lalu Li Fu Chen, cuci lehermu dan tunggu aku Hei Xia tertawa Linghuang berkata begitu dia muncul Aku akan segera membiarkan dia merasakan rasa dipotong-potong Serahkan murid perempuan Sekte Changlan kepada aku Dia memiliki kulit tipis dan daging lembut Pasti menyenangkan untuk melakukannya Mainkan Setelah membasminya, kamu bisa membuat boneka kulit manusia Mata Jiang Xiaomau berubah menjadi mesum Di tanah tidak jauh dari sana Yan Qingwu, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi Mengerutkan kening Dia telah mendengar orang-orang ini menyebut pria bernama Li Fu Chen lebih dari sekali Hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun Kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat Pikir Yan Qingwu dalam hati Menjelang pagi keesokan harinya Li Fu Chen dan yang lainnya akhirnya menemukan kebun herbal kedua Hanya ada dua buah disa di kebun herbal ini Namun untungnya, hanya Xiao Bieji dan Chen Fanghua yang tidak ditugaskan pada buah disa Ada pun tanaman herbal lain di kebun herbal Semuanya milik Li Fu Chen Saya sudah mengambil buah disa sebelumnya Dan yang ini sepertinya tidak akan banyak berpengaruh Chen Fanghua menyerah mengambil buah disa dan memberikannya kepada Li Fu Chen Li Fu Chen berkata dengan mengambil buah jahat duniawi ini Anda memiliki peluang hampir 10% untuk dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat kedua Chen Fanghua menggelengkan kepalanya Peluang 10% itu terlalu kecil Jika Anda tidak jangan pedulikan aku menahanmu Kamu akan dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat kedua Saya sangat puas dengan kultivasi tingkat pertama Tentu saja saya tidak akan menyukainya Dengan saya disini, semuanya baik-baik saja dengan nyaman Li Fu Chen menyingkirkan buah jahat bumi Lalu mengeluarkan tas penyimpanan kosong Menyerahkannya kepada Chen Fanghua dan berkata Tas penyimpanan ini untukmu Semua tas penyimpanan dengan logo sekte Changlan harus diserahkan Tetapi ada tidak ada sekte Changlan Tas dengan logo sekte itu tentu saja milik Anda Kalau begitu, selamat datang Senyum muncul di wajah Chen Fanghua Tas penyimpanan sangat penting bagi seorang pejuang Saat keluar, Anda selalu perlu membawa beberapa kebutuhan Tanpa tas penyimpanan, sangat merepotkan Tapi dengan tas penyimpan tas, semua masalah terselesaikan Di lelang eksternal, setiap kali tas penyimpanan muncul Akan terjadi hirup pikuk Harganya seringkali bisa mencapai ratusan ribu koin emas Dan seringkali koin emas tidak tersedia Lagipula, siapa yang bersaing untuk mendapatkan tas penyimpanan Latar belakang yang sangat gelap Satu jam kemudian, Xiao Bieji berhasil dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat kedua Terlihat ekspresi Xiao Bieji yang sangat bersemangat Tidak heran jika para pejuang di alam jahat bumi lebih sulit untuk maju ke alam jahat bumi tingkat kedua Dengan kualifikasi tulang akar bintang 4 Dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk maju ke tingkat kedua Alam jahat duniawi jika dia berlatih secara normal Tapi sekarang, saya dipromosikan dengan mudah dan menghemat banyak waktu Anda harus tahu bahwa di masa lalu, tidak setiap sesi dapat menemukan inti dari dunia rahasia Merupakan suatu keberuntungan besar bagi 1 atau 2 orang untuk mendapatkan hal-hal seperti buah jahat duniawi Saat cahaya pagi menyinari bumi, kelima orang itu berangkat lagi Secara bertahap semakin masuk ke dalam bangunan batu Sayang sekali, ini seharusnya menjadi kebun ramuan yang besar Tetapi tidak ada satupun ramuan di dalamnya Melihat ke kebun ramuan besar yang kosong Kelima orang itu memasang ekspresi penyesalan di wajah mereka Li Fuchen berkata dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menumbuhkan tanaman obat tingkat tinggi Mungkin para murid dari 4 sekte telah lama mengumpulkan tanaman obat di sini Dan mereka belum tumbuh Setelah tanaman obat dikumpulkan, sedikit banyak jejak akan tertinggal Akar-akar kecil ada di dalam tanah Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Akar-akar ini akan berakar kembali dan menumbuhkan tumbuhan Semakin maju ramuannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan Menurut catatan, beberapa tanaman obat tingkat prefektur Seringkali membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk tumbuh Jamu legendaris tingkat surga membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk matang Siau Bili mengangguk, saudara muda li benar Haha, kalian semua ada di sini Tuhan sangat menyayangi kami dan membawamu ke bawah hidung kami Sebuah suara suram terdengar, dan sejumlah besar orang memasuki halaman kosong Kelompok orang ini jelas merupakan murid dari 3 sekte yang dipimpin oleh Li Wuxue, Duan Hai dan Duan Mu Yu Di antaranya adalah Yan King Wu Melihat 6 dari 9 orang telah dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat kedua Siau Bili dan 4 lainnya terlihat sedikit jelek Mereka mengira paling banyak 2 atau 3 orang akan dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat kedua Alam jahat, tetapi mereka tidak menyangka jumlahnya 6 Selain itu, 4 orang lainnya dengan budidaya tingkat pertama di alam jahat duniawi juga tidak mudah bergaul Yan King Wu, Bai Sa, Ye Hua dan Shen Fei He, salah satu dari mereka Tidak jauh lebih lemah dari Xiao Bie Ji, dan jelas jauh lebih kuat dari Yu Wen Tian dan Chen Fang Hua Orang-orang ini benar-benar menghalangi Xiao Bili tersenyum pahit, awalnya dia mengira mereka beruntung Tapi dia tidak menyangka pihak lain lebih beruntung Li Wuxue dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka Dan mata mereka menyapu Liu Wu Huang dan Xiao Bili Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka tidak terlalu peduli Mereka hanyalah 2 orang di tingkat kedua dari kejahatan duniawi Alam, di antara mereka, Liu Wu Huang adalah satu-satunya yang cukup mampu Yang bernama Xiao Bili tidak diragukan lagi dekat Tetapi ketika mata mereka tertuju pada Li Fu Chen, ekspresi mereka menjadi suram Li Fu Chen tiba-tiba dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama Tingkat kultifasi lawan berada di alam Gu Yuan tingkat 9 Jadi dia bisa melawan mereka semua sendirian Sekarang dia telah dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama Bukankah dia akan melawan kehendak surga Orang pembawa sial, Li Wuxue menggeram dalam hatinya Li Fu Chen menatap 10 orang itu dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh Keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran Di antara semua orang yang hadir, hanya Li Fu Chen yang memiliki kepercayaan diri Untuk berani menantang semua orang di 3 sekte Dentang, Duan Hai memancarkan aura pembasmi Ibel 15 Dan dengan cepat mengeluarkan 100 pedang pertempuran Jadi bagaimana jika dia dipromosikan ke alam jahat duniawi tingkat pertama Kita punya 6 alam jahat duniawi tingkat kedua Dan 4 alam jahat duniawi tingkat pertama di sini Raung Suedao Linghuang Mendengar ini, yang lain sedikit terharu Memang benar, mereka memiliki 6 orang di alam jahat bumi tingkat kedua di sini Akan sangat memalukan jika mereka mundur tanpa perlawanan Bahkan jika mereka membasmi Li Fu Chen di masa depan Itu akan meninggalkan bayangan di hati mereka Serahkan semua tas penyimpanannya dan aku akan mengampuni nyawamu Hei Xia tersenyum muram Dan wanita itu, aku juga menginginkannya Jiang Xiao mau mengjilat bibirnya dan menatap Chen Fang Hua Mendengar ini, Xiao Billy dan 4 orang lainnya menghunus pedang emas hitam mereka dan momentumnya meledak Sepertinya kamu tidak akan mengikuti instruksinya Li Wuxue adalah orang pertama yang meledak dengan momentum Dan segera setelah itu, murid-murid lain dari 3 sekte juga meledak dengan momentum Tetapi Yan Qingwu tampaknya berencana untuk melakukannya Tinggal sendirian dan berdiri jauh Dia tidak mau repot-repot menindas minoritas lagi Dan jika dia ingin mengalahkan Li Fu Chen, dia akan melakukannya dengan cara yang jujur Di bawah ledakan puluhan momentum, halaman diguncang oleh angin dan hujan Dan ruangan tampak terdistorsi Tentu saja, ruang tidak bisa benar-benar terdistorsi Yang terdistorsi adalah keinginan spiritual setiap orang Bagaimanapun, momentum juga mengandung kemauan spiritual Saling meremas jiwa dan kemauan menyebabkan pemandangan dalam pandangan setiap orang menjadi terdistorsi Di bawah tekanan 9 momentum lawan Xiao Biele dan mereka berempat mengalami kesulitan bernapas Jika mereka benar-benar bertarung Alangkah baiknya jika bisa mengerahkan 70% hingga 80% kekuatan mereka Berada di tengah momentum kedua kubu Li Fu Chen tidak merasakan apa-apa sama sekali Seolah momentum tersebut hanyalah awan yang melayang Tak mampu menggoyahkan jiwa dan kemauannya sedikitpun Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu khawatir Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu Metode rahasia naga misterius adalah diaktifkan Dan fenomena aneh dari skill tersebut muncul Dan momentum seperti kekuatan Tuhan melonjak ke langit Momentum macam apa ini? Di bawah tekanan momentum ini Ketiga belas aura semuanya menyerah seperti sekelompok anak-anak tua Lemah, sakit, dan gemetar Dalam sekejap mata, seluruh halaman tampak seperti neraka yang berkobar Semua orang merasa kepanasan Untungnya, Xiao Biele dan mereka berempat beruntung Momentum Li Fu Chen tidak sengaja menyasar mereka Tetapi kesembilan orang Li Wuxue semuanya memiliki mulut kering Dan kulit mereka terbakar parah Terutama Baisha dan Shen Fei He Dua orang dengan tingkat kultivasi terendah bahkan mengalami lecet di tubuhnya Ini adalah reaksi tubuh yang tidak disengaja setelah pikiran dan kemauan terdistorsi Sampai batas tertentu, ini sudah merupakan ilusi Hanya ilusi yang relatif barbar tanpa keterampilan sama sekali Murni menggunakan kemauan spiritual dan momentum yang kuat untuk menindas lawan Aura yang sangat menakutkan Meskipun budidaya Younu Yehua juga berada di alam jahat duniawi tingkat pertama Dia mahir dalam ilusi, jadi dia tidak terlalu terpengaruh Namun, melihat penampilan orang lain Dia tidak bisa, mau tak mau dia merasakan getaran di hatinya Kematian, tidak perlu menghunus pedangnya sama sekali Li Fu Chen hanya menggunakan satu telapak tangan Dengan satu gerakan telapak tangan Gelombang udara yang menyilaukan meledak Teknik telapak tangan tingkat rendah tingkat suan untuk membuat tangan besi Bang-bang Di antara orang-orang, Baisha dan Shen Fei He Yang paling lemah, terjatuh dengan tubuh hangus hitam Ayo pergi Li Uxue dan yang lainnya merasa ngeri dan lari keluar halaman dengan marah Ledakan, Li Fu Chen menyerang dengan telapak tangan lainnya Dan bocah jiwa Jiang Xiaomau juga dipukuli sampai mati Mengapa kamu tidak pergi? Li Fu Chen tidak membasmi mereka semua Tetapi memandang Yan Qingwu di sudut halaman Yan Qingwu berkata, kamu hanya membasmi tiga orang Kamu melakukan hal yang benar Li Fu Chen tidak berkata apa-apa Yan Qingwu melanjutkan jika anda membasmi semua murid dari tiga sekte Sekte Changlan tidak akan dapat melindungi anda Terutama Li Uxue Dia adalah pemimpin sekte muda dari sekte Tian Xia kami Jika anda membasminya, pemimpin sekte akan melakukannya Marahlah, sekte Changlanmu kemungkinan besar akan meninggalkanmu Apakah kamu tidak takut aku akan membasmimu? Kata Li Fu Chen Meskipun aku bukan lawanmu Aku ingin pergi Dan kamu tidak bisa menghentikanku Yan Qingwu bergoyang Dan beberapa Yan Qingwu muncul pada saat yang sama Meninggalkan halaman dari beberapa arah Li Fu Chen tersenyum tetapi tidak mengambil tindakan Jika dia mengambil tindakan Dia yakin 50% bisa mempertahankan lawannya Tapi dia tidak mau Seperti yang dikatakan Yan Qingwu Dia memiliki banyak kekhawatiran Sangat memuaskan membasmi seseorang Tetapi dia juga harus menanggung akibat dari pembasmian tersebut Jika semua murid dari tiga sekte terbasmi Sekte Changlan pasti akan menghadapi amukan ketiga sekte Dengan ketiga sekte bergabung Kemungkinan sekte Changlan menyerahkan diri mencapai 90% atau lebih Dunia ini seperti ini Siapapun yang memiliki tinju yang kuat akan mengatakan kebenaran Jika tidak Betapapun masuk akalnya hal itu Itu hanyalah omong kosong Kini dia belum siap menghadapi ketiga sekte tersebut secara langsung Namun, suatu hari Dia akan lebih unggul dari sekte-sekte ini Suatu hari Dia akan bertindak sesuai keinginannya sendiri Dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang pantas dibasmi Orang yang menghalangi orang akan membasmi Dan dewa yang menghalangi dewa akan membasmi Jimat emas kecil Kamu telah memberiku kehidupan yang berbeda Dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu Kata Li Fu Chen diam-diam Di dalam paket jiwa Jimat emas itu menggeliat sedikit Seolah memiliki kesadaran Setelah membasmi tiga orang Li Fu Chen secara alami memperoleh tas penyimpanan ketiga orang ini Total tujuh tas penyimpanan Hasilnya Li Fu Chen memiliki empat belas tas penyimpanan Adik laki-laki Li Kamu melakukan hal yang benar Untungnya Kamu tidak impulsif Xiao Bi Li juga setuju dengan pendekatan Li Fu Chen Meskipun alam rahasia Baikau tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung Dan jika mereka mati Mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan mereka Tapi mereka tidak bisa membasmi mereka semua Tapi sejujurnya Tahun ini terlalu istimewa Dengan munculnya Li Fu Chen yang mesum Kalian harus tahu bahwa di kelas Jianci Masih ada satu atau dua orang yang bisa bersaing dengan Jianci Kekuatan Jianci hanya di atas Dan dia tidak bisa membasmi semuanya sendirian Namun Li Fu Chen terlalu kuat dan benar-benar bisa membasmi Setiap orang telah merusak keseimbangan alam rahasia Baikau Diperkirakan bahkan pendekar pedang pada saat itu Akan sujud dan tunduk pada Li Fu Chen Alam rahasia Baikau akan ditutup dalam tiga hari terakhir Jadi kelima orang tersebut memanfaatkan waktu Dan terus menjelajahi bangunan batu Seratus enam puluh